Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Halo adik sanak kundangkan judi dusun Apa kabar kalian semuanya di rumah Semoga pada sehat-sehat dan bahagia selalu tentunya ya Nah hari ini kembali lagi di channel youtube aku dia Jordano Halo teman-teman yang baru mampir jangan lupa di subscribe ya Halo Nah hari ini aku mau bikin video mau cerita tentang kisah perjalanan cinta Aku dan suamiku Kisah perjalanan cinta Nah di karenakan banyak banget teman-teman yang nanyain di komentar Di inbox juga yang nanyain Kak gimana sih pertama kali ketemunya sama suami Kok bisa nikah sama bule Kok bisa ketemu sama bule Dimana bla 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 Sebenernya aku pernah Ngejelasin di salah satu video aku secara singkat Gimana pertemuan kami dulu Cuman mungkin banyak yang gak ngehet video itu ya Jadi biar lengkap disini aku mau bercerita selengkap-lengkapnya Bagaimana kisah perjalanan cinta kami dari awal pertama kali ketemu Sampai menikah, punya anak Dan sekarang kita tinggal di Italia Nah begini ceritanya Nah jadi ceritanya pertama kali aku ketemu sama suami aku itu Tahun 2014 secara gak sengaja banget Di salah satu mall di kota Bandung Nah aku itu habis fashion show Nah karena aku dulu tinggal di Bandung Lama tinggal di Bandung ya Nah aku itu lagi Lagi nyari-nyariin teman aku Karena handphone aku mati Habis pulang dari fashion show Nah mau pulang bareng mereka Terus tiba-tiba si bule ini nyamperin Si suami aku ini dia nyamperin Dan nanyain Oh kamu yang tadi di fashion show yang pake baju biru itu ya Dia bilangnya ya Aku waktu itu sama sekali gak bisa bahasa Inggris ya Maksudnya cuman basicnya doang Tapi karena juga aku pribadi gak pernah ngomong bahasa Inggris Jadi pas ada orang yang ngomong bahasa Inggris itu asa rada Oh gimana gitu loh Nah bingung Nah mana aku lagi panik nyariin temen aku Mana ini si bule ini nanya-nanya gitu ya Aku jadi agak liar gitu waktu itu tuh Nah dia nanya Terus karena dia bilang Oh dia itu minta email Nah Waktu itu kan tahun 2014 itu Kita gak jaman namanya email-emailan kayak gitu ya Kalau punya email juga cuma buat Facebook doang gitu Dan akhirnya aku bilang no no email Terus dia minta Oh minta Facebook Kalau bisa karena aku juga fotografer Dia bilangnya kayak gitu ya Aku juga fotografer dari Italia dia bilangnya gitu ya Ya udah aku Akhirnya aku kasihin Facebook aku Nah tapi si suami aku ini Di mall itu Bukan karena dia ngeliat fashion show itu ya Karena Memang Awalnya sebelum jadi fotografer ini Dia itu kayak Punya usaha Import barang dari Bali gitu Ke Italia Jadi kayak furniture-furniture gitu Nah pada tahun 2014 itu Jadi dia itu punya project baru Buat Bikin kayak Seragam-seragam kayak gitu Buat kerjaannya gitu Nah karena di Bandung itu kayak Pusatnya konveksi Jadi dia itu ke Bandung itu buat Nyari-nyari konveksi itu Dan Dia gak sengaja berhenti di mall itu Buat nyari makan Dan gak sengaja ketemu sama aku Nah itu namanya jodoh ya Kita gak pernah tau Dari ujung bumi sini Ke ujung bumi sana Dipertemukan dalam cuma waktu Kayaknya gak nyampe 5-10 menit Dan Akhirnya jadi jodoh ya Begitulah kuasa Tuhan ya Kuasa Allah itu Pokoknya luar biasa Kayak gitu lah ya Nah Akhirnya Setelah itu Karena kita ketemunya itu Cuma sebentar banget Udah itu Kita komunikasi lewat Facebook Kayak gitu Akhirnya Nah setiap kali dia Nge-inbook aku lewat Facebook Itu aku translate Pakai Google Translate Karena aku gak bisa bahasa Inggris Kalau aku mau ngebalesnya juga Aku Sama ya Kayak gitu Sama Sama Bertahun-tahun Sampai akhirnya Tahun 2016 Kita ketemu lagi Dan akhirnya kita itu Kayak mau Berkomitmen Kayak gitu loh Mau mulai Serius Kayak gitu ya Kayak hubungan kita itu Nah Suamiku aku ini Dari awal Ini yang aku senangin Dari suamiku ya Dari Pas awal Mau menjalani hubungan Dia itu bilang sama aku Lu Daripada nantinya Kamu nyesel Katanya bilangnya Mendingan kamu pikir-pikir dulu Karena kamu itu masih muda Cantik Itu mah menurut suamiku ya Masih cantik Katanya Masih banyak kok Cowok-cowok Ataupun Kalau kamu mau bule Katanya bule-bule Yang masih muda Dan punya uang Dan kayak raya Yang masih Yang mau sama kamu Dia bilangnya kayak gitu ya Aku mah orang biasa-biasa doang Aku gak punya apa-apa Katanya Aku cuma kerjaanku Kayak gini Kamu tahu Katanya Jadi Aku gak mau menjanjikan apapun Dia bilang gitu Terus aku kan bilang ya Apalainya Maksudnya Toh aku juga Dari kecil Dari lahir Udah memang Orang biasa Orang miskin Malah gitu Orang yang gak punya Jadi gak mikirin yang namanya Duit-duit kayak gitu ya Maksudnya Terus Gak punya Maksudnya Bukan yang punya kriteria Suami yang harus begini Harus begitu Harus begini Udah ada yang mau nikahin aja Itu udah sangat bersyukur Ya maksudnya Jadi gak banyak Pengen ini Itu maksudnya Nah akhirnya kita jalanin Tapi Oh dia bilang gini juga sebelumnya Ya bilangnya Lu katanya Sebelum aku bener-bener Jatuh cinta sama kamu Aku gak akan bilang Kayak I love you Kayak gitu Katanya Jadi Lebih baik Dari awal Kita kayak tegasin Kita jalanin aja Hubungan ini Karena kita gak pernah tahu Nantinya ke depannya Kita itu bakalan Saling jatuh cinta Atau cuman sekedar Saling suka doang Karena katanya Kalau cuman saling suka doang Dalam beberapa bulan aja Udah bisa Udah aku gak suka lagi sama dia Kayak gitu Tapi kalau kita Akhirnya jatuh cinta Itu kan beda lagi ceritanya Dia bilang Jadi dia bilang Daripada nantinya Kayak gimana ya Pokoknya intinya Aku penyen tegas aja Dari awal katanya Jadi gak mau ada Kayak komitmen Atau Apa sih namanya Maksudnya Kayak gak mau menjanjikan apapun Nah awalnya sih Aku agak ngerasa Kayak gimana ya Aneh Karena kalau di Indonesia Kan maksudnya Setelah lima hari jadian Juga kan Kita udah-udah Kayak I love you I love you Kayak gitu loh ya Ini Dan emang Sampai Jadi Sampai akhirnya Dia bilang I love you Pertama kali itu Setelah dia ngelamar aku Setelah Sekitar delapan bulan Kita Menjalani hubungan Yang serius ini Dan selama delapan bulan ini Dia itu gak pernah sama sekali Ngomong I love you Atau kayak gimana Cuman aku tuh ngerasa banget Kasih sayangnya dia Yang kayak gimana Yang bener-bener sayang Tulus Terus Perhatiannya dia Yang bener-bener tulus Yang bener-bener gak dibuat-buat Jadi Ya udahlah Aku juga mikirnya Atau gak Memang ada lah Ya kepingin kita Yang sebagai perempuan itu Ngedenger I love you Kayak gitu Tapi cuman Yang aku pikir ya Yang terpenting Aku ngerasain kok Kalau dia bener-bener sayang Dan bener-bener suka sama aku Udah kayak gitu Sampai akhirnya 8 bulan kemudian Dia itu Ngelamar aku Dan akhirnya Kita Kayaknya ada anak Halo Siapa itu Siapa itu Siapa ini Aduh Siapa itu Nah Ada ini Ada si Bapak Eros kecil ini Ada si Bapak Eros kecil ini Ini kalau ini Bapak pakai celana Saya ngelola dulu Halo om om tante Halo temen-temen semuanya Biang dulu Halo dulu Apa lagi Terus gimana Kita bikin videonya Kalau kayak gini Macu Ba Ba Nah tapi Sebelum ngelamar aku itu Suami aku itu Udah memang Udah pernah ketemu Sama mama aku Sama adik aku Jadi kita udah pernah kayak Liburan bareng di Bali gitu Sama mama Sama adik aku Kayak gitu Jadi mereka udah pada Saling kenal Mama aku udah tau Nah jadi kita itu Kayak memang Berencana mau nikah itu Tahun 2017 Tahun 2017 gitu ya Maksudnya kayak ngadain resepsinya Kayak gitu Nah tapi mama aku ini Yang namanya orang tua ya Dia kayak ngedesak Tahun bilangnya Apa sih namanya Yaudah lah Kalau masalah resepsi Mah gampang Yang penting Kayak satu iman aja dulu Satu agama aja dulu Dan harus ijab kabul aja dulu Biar yang penting halal dulu Biar mama gak jadi pikiran Gak jadi pusing kayak gitu Gak jadi pokoknya Gak jadi pikiran kayak gitu ya Gak jadi dosa juga Dia bilang Ya akhirnya Kita nikah Agama itu di Bali Tahun 2016 Nah karena Awalnya itu Kita itu memang Mau nikah di Indonesia Tapi ternyata Nikah di Indonesia itu Gak mudah ya Persaratannya itu Susah Bukan susah Agak rumit Harus ngurusin ini Itu Sedangkan suami aku dulu Kayak kita tuh Jarang Gak selalu Bisa ketemu ya Karena dia Kayak kerjaan Ada kerjaannya di Australia Di Italia Di Amerika Jadi kayak bulat-balik Bulat-balik Jadi gak punya banyak waktu Nah yaudahlah Kata mamaku yang penting Kayak ijab kabul aja dulu Nanti kalau pulang ke kampung Bisa di Kayak ada resepsi lagi Atau mau nikah lagi Mau ijab kabul lagi Beneran Kayak nikah Yang maksudnya Secara resmi Nikah sama Bapak aku Karena posisinya Papa aku sama mama aku Itu cerai Udah lama banget Dan sama keluarga Kayak resepsi sama keluarga juga Yaudah nanti aja Yang penting mah Nikah aja dulunya Jadinya itu kita nikah Secara agamanya itu Tahun 2016 Di Bali Nah setelah itu Abis itu Dia bolak-balik 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 Dan Tahun Awal 2017 Kita Tahun 2017 Dia Stay Kerja di Australia Dan akhirnya Aku ikutan Dan kita akhirnya Ternyata Menikah di Australia Itu jauh lebih gampang Cuman butuh Passport doang Walaupun kita Kayak cuma turis doang Kita bisa Menikah disitu Dan semuanya Kayak legal Ter Menikah secara agama Kayak gitu Eh agama sorry Kayak secara negara Kayak gitu Jadi memang sudah Terdaftar di Australia Dan di Indonesia Kayak gitu Yaudah jadi Akhirnya kita Kayak ngedada gitu Kita menikah aja Secara Negaranya Di Australia Pada Tahun 2017 Kayak gitu Nah Awalnya itu Jadi kita kayak Mau Abisin kontrak Suami aku ini Kita mau pulang Ke Indonesia Terus Kayak pengen Punya resepsi Sendiri Dan Pengen kayak Diulangin lagi Yang aku bilang tadi Kayak nikahannya Kayak gitu Yang pengen Yang bener-bener Nikah lah Kayak gitu Eh pengen Bener-bener Hajatan Kayak gitu lah ya Nah tapi Yang namanya Apa Rencana-rencana Ada kendala Ini itu Ini itu Akhirnya Kita itu Dan suami aku itu Sibuk kerja Kesini kesana Kesini kesana Akhirnya kita Malah pindah Ke Italia Tahun 2018 18 Atau 19 Ya Agak Tahun 2019 Apa Duturan 2020 Aku lupa lagi Pokoknya Akhirnya kita itu Pindah ke Italia Pindah ke Italia Nah Awalnya itu Ke Italia Itu cuman pengen Kayak beberapa Bulan doang Dan mau balik lagi Ke Indonesia Tapi ternyata Aku udah hamidun Udah hamil Si Kailo Dan akhirnya suamiku Dia gak mau Kayak Bukan gak mau ya Menurut dia Kayak lebih safe Kayak hamil Dan melahirkan di Italia Dia pengennya disini Yaudah Jadi akhirnya Kita Tunggu aja dulu Abis lahiran Kayak gitu Eh Ternyata Pas Aku Hamil Si COVID Datang Dan sampai sekarang Kita itu Belum Ngadain resepsi Atau Hajatan Di kampung Aku Sama Disini juga Kita belum Ngadain Hajatan Jadi Yaudah Tapi yang terpenting Kita udah Nikah Secara Agama Dan secara negara Semuanya Sudah terdaftar Ya Jadi Gak Apa Maksudnya Nah Doain aja Mudah-mudahan Kita bisa pulang Ke Sumatera Secepatnya Biar bisa Hajatan Atau Amobasi dosen kami Pacak sedekah Nah Lalu itu Nah Nanti Nikahannya Udah punya anak Ya Gak apa-apa Waduh Nah Begitulah ceritanya Teman-teman Jadi Kehidup Percintaan Kita itu Yang Sedikit Terada aneh Tapi Nyata Nah Akhirnya Ya Indah Itu dia Tadi Video kita Hari ini Cerita Perjalanan Cinta Kami Berdua Dari Awal Sampai Akhirnya Sekarang Sudah Punya Anak Si Kahilo Nah Buat teman-teman Semuanya Yang belum Subscribe Jangan Dilupa Di Subscribe Terima kasih Banyak Semuanya Udah Nonton Bye Assalamualaikum Tadi 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 Terima kasih.